Halo semuanya kembali lagi di channel Ayo kita belajar kita lanjutkan soal nomor 7 pada pembahasan OSNK SMA MTK 2024 soal nomor 7 ini berkaitan dengan soal geometri jadi kalau kita perhatikan bahwa diberikan segi 4 ABCD dengan luas segi 3 AED sama dengan luas segi 3 BC jika AB sama dengan 50 AE 945 dan AC 118 maka CD adalah berapa ini kita asumsikan bahwa segi 4 ini merupakan segi 4 yang sembarang seperti pada gambar berikut ini kita misalkan disini ada A kemudian B lalu ada C, ada D yang dimana luas segi 3 AED berarti misalkan E ini adalah titik potong disini ya, titik potong diagonalnya ini E AED luas segi 3 AED sama dengan luas segi 3 BC jika AB sama, AB nya 50 ini 50 AE, AE ini 45 AC nya 108 AC 108 berarti EC nya berapa? EC nya sama dengan 108 dikurang 45 dikurang 45 sama dengan berapa? 63 kalau berarti ini 63 nah kita akan mencari CD luas yang ini dia sama dan kita lihat disini ada sudut yang saling bertolak belakang berarti besar sudutnya sama ya oke, perhatikan karena luas luas segi 3 AED itu sama dengan luas segi 3 BEC ya yang dimana kita akan menggunakan rumus luas apa? rumus luas segi 3 yang sin masih ingat gak? luas segi 3 nya sama dengan kita pakai luas segi 3 disini ya AED ya berarti AE ya kan? dikali dengan ED dikali dengan sin sudut apitnya yaitu sin sudut AED lalu dibagi 2 ya nah ini ingat ya rumus luas segi 3 nya AE dikali ED dikali sin sudut apitnya yaitu sin sudut AED dibagi 2 berarti luas segi 3 ED ya gini kan? oke, kita tuliskan dulu ya berarti setengah ya kan? dikali AE dikali ED ya kan? dikali sin A karena kan sin AED nya A disini juga sin A kan? berarti sama dengan setengah dikali apa? sisi apitnya EB atau BE dikali CE ya kan? dikali sin A nah kita bisa sederhanakan ya kan? setengahnya juga sehingga bisa membentuk sebuah persamaan bahwa perbandingannya AE BE nya Pinaros ya AE banding BE itu akan sama dengan CE banding ED atau ini juga bisa kita nyatakan sebagai AE ini kita tuker ya yang ini nih kita tuker jadinya AE banding EC ya kan? sama dengan BE banding ED ini yang pertama yang kedua ini kan sudutnya sama ya ini kan kalau misalnya A ini B atau 180 min A kan? kita sebut B aja maka ini B juga kan? karena sudut AE B sama dengan sudut C ED dan juga ada perbandingan sisi-sisinya akibatnya apa? segitiga AE B ini sebangun dengan segitiga EDC atau CET akibatnya lagi ketika sebangun maka perbandingan sisi-sisinya bisa kita tentukan berarti AE banding EC ini bisa sama dengan AB per CD yang mau dimana CD-nya ini akan kita cari kita lanjutkan ya kita lanjutkan disini berarti AE banding EC AE banding EC ini akan sama dengan AB banding CD AE-nya berapa? AE-nya mana nih? AE-nya ini kan? 45 ya? AE-nya 45 berarti 45 per EC-nya EC-nya ini nih EC 63 berarti per 63 sama dengan AB-nya 50 berarti 50 per CD-nya yang kita cari ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 9 berarti 5 per 7 kita kalikan berarti CD sama dengan 50 dikali 7 dibagi 5 50 sama 5 sederhanakan jadinya 10 ya 10 kali 7 berarti berapa? CD-nya sama dengan 70 jadi panjang CD-nya adalah 70 berapa? dikali berapa? xd berapa dan Terima kasih.